Halo semua, hari ini kita akan membahas buku Matematika Kurikulum Merdeka untuk SDMI kelas 4, buku Penarbit Erlangga. Ayo kita buka bukunya alaman 202, disitu ada latihan 7. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tulislah hubungan garis yang terdapat pada gambar-gambar berikut. Kita mulai dari yang gambar A, yang ada gambar senar-gitar itu. Jadi nomor 1 yang A itu adalah garis sejajar. Kemudian yang B itu adalah garis berpotongan. Yang C juga adalah garis sejajar. Kemudian kita lihat lagi gambar yang D itu adalah garis berpotongan. Yang E adalah garis berimpit. Yang F itu garis berpotongan. Kemudian yang G itu adalah garis berpotongan. Kemudian yang H itu garis berpotongan. Kemudian yang H itu garis berpotongan. Yang H itu garis berpotongan. Dan yang I adalah garis berpotongan. Nah sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Buatlah sebuah garis yang sejajar, berimpit, dan berpotongan tegak lurus dengan setiap garis berikut. Nah kita akan gambarkan kembali soalnya tadi miring seperti ini. Ini kita beri nama garis AB. Kemudian ini kita beri nama FG. Kemudian ini kita beri nama FG. Dan yang satu ini kita beri nama PQ. Kita lanjutkan dulu yang B. Kita gambarkan kembali garisnya itu sesuai contoh. O. Ini kita beri lagi nama AB. Ini kita beri nama FG. Ini kita beri nama FG. Dan yang berimpit satunya lagi kita gambar di bagian bawah ancang. Ini kita beri nama PQ. B. Nah sekarang kita akan tuliskan keterangannya. yang AB itu keduanya bagian A dan bagian B. AB itu adalah garis jajar. Kemudian garis PQ. Nah yang ini PQ dan yang ini PQ itu garis berimpit. Dan yang ketiga itu FG. yang B juga itu FG itu garis yang berpotongan. Nomor tiga. Nah tulislah semua garis yang sejajar dengan garis AB pada gambar di samping. Tulislah juga garis yang memotong AB. Apakah ada garis yang tidak termasuk dalam salah satu kriteria di atas? Jadi kita mulai dulu jawab garis yang sejajar dengan AB. Nah kita lihat itu garis yang sejajar dengan AB. AB itu garisnya horizontal. Jadi ada dua nya. D E dengan PQ. Jadi kita tulis saja D E dan PQ. Kemudian garis yang memotong AB. Kita lihat yang berpotongan dengan AB. Itu ada tiga di situ yaitu RS, YZ dan ini yang miring MN. jadi RS, YZ dan MN. Jadi semua garis sudah kita sebutkan. Ini total ada lima garis semua. Jadi apakah ada garis yang tidak termasuk dalam satu kriteria di atas? Jawabannya tidak ada. Nah demikian video pembahasan itu hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!